Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Pasir Utara , yang akan menjadi sebagian dari kawasan ibu kota negara , merupakan daerah rawan penyakit malaria. Untuk itu, Tim Transisi IKN bersama dengan Kementerian Kesehatan RI menggelar pertemuan koordinasi IKN menuju bebas malaria di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa, tanggal 15 November 2022. Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN, Diani Sadiawati mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas penanggulangan penyakit malaria. Ia membeberkan, pihaknya telah menghasilkan tim task force yang akan bertugas untuk menangani penyakit malaria, khususnya di wilayah IKN. Agenda hari ini bertujuan untuk membahas bagaimana pembangunan IKN yang bebas malaria. Output dari dua hari ini, kita akan menghasilkan tim task force lintas kementerian dan lintas daerah untuk memastikan penanganan malaria di kawasan pembangunan IKN ini bisa maksimal, puturnya. Selain itu, pihaknya melakukan langkah-langkah pemeriksaan ke lokasi dan pendekatan sektor lainnya. Dalam konteks penanganan malaria tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti KLHK, PUPR, Dinas Kesehatan dan lain-lain, jelasnya. Hingga saat ini, sekitar 1.800 pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN. Sementara itu, di tahun 2024 mendatang sekitar 16.000 pekerja akan turut andil dalam mempercepat proses pembangunan kawasan inti pusat pemerintah IKN Nusantara. Hingga Desember mendatang, beberapa pembangunan ditargetkan akan segera selesai, seperti bendungan sepaku, juga tower komunikasi yang rampung pada Januari tahun 2023 mendatang.